Intro Waduh seneng sekali tadi udah denger dari pagi Saya denger ada tentang how to make your creativity rise up Luar biasa Ada orang bicara soal organisasi dan itu penting Bahkan sampai sebuah bangsa pun gak bisa berdiri Kalau gak ada organisasi Ada orang berbicara tentang happiness atau kebahagiaan Dan baru aja kita denger betapa yang namanya imajinasi Bisa membuat kita melambung ke awan-awan menuju pintu kebahagiaan Maka hari ini giliran saya adalah mendarat lagi Karena tadi kan sudah terbang Sudah kreatif, sudah bisa ngatur company Sudah bisa mencicipi kebahagiaan Sudah ikut menikmati kebahagiaan yang oke banget tadi Dan sekarang saya masuk ke dalam dunia pendidikan Dunia yang sehari-hari kita ketemu Dunia yang sehari-hari bagi sebagian besar mahasiswa saya Satu-satunya harapan ketika di dalam kelas adalah Jarum jam lebih cepat daripada biasanya Nah ini menghina diri sendiri Nah saya memang dosen, memang guru Bukan orang yang extraordinary yang Anda temui dalam beberapa jam belakangan ini Tetapi saya punya pengalaman Tuhan sudah memberikan begitu banyak Kenikmatan kebahagiaan Banyak orang meraihnya dengan kerja keras Dengan usaha maksimal Dengan niat yang kemudian dikristalisasi Menjadi sebuah rencana aksi yang luar biasa Tetapi saya punya banyak hal yang sebetulnya Bukan lagi berpikir dalam konteks out of the box Kalau saya lebih senang mengajak kita bersama Membuat the box factory Dimana kita memproduksi kotak-kotak Untuk orang lain berpikir di dalamnya Jadi kita lebih besar Saya punya tokoh idola yaitu Spongebob Spongebob itu luar biasa Dia bisa menerabas Dan merobohkan semua batas Di dalam nalar manusia Bayangkan Dia bisa berenang di pantai Menikmati tenggelam di laut Sementara dia hidup di dalam laut Iya kan Begini bottom itu di dalam laut Tetapi ada pantainya Ada lifeguardnya Ada penjaga pantainya Tapi saya tidak ingin berlama-lama Saya kira 18 menit akan terlalu singkat Meskipun dari tadi saya deg-degan Begitu ya saya harus ngomong apa dalam 18 menit Tapi begini Saya sempat belajar yang namanya ilmu sibernetika Tidak tuntas Tetapi saya begitu senang Begitu banyak mendapatkan pencerahan di sana Saya belajar ilmu fisiologi dan ilmu patologi Yang membuat saya punya 5 tahun menderita di dalam hidup Karena begitu banyak nama latin yang harus dihafalkan Dan anehnya Sesaat sebelum ujian itu lupa semua Begitu Begitu selesai ujian Dengan jawaban yang kosong Saya baru teringat Tadinya harusnya nomor 2 itu namanya human papilloma Katakanlah begitu lupa baru setelah keluar Karena saya gagal disitu Dalam artian tidak optimal Saya berpikir Ada yang salah nih dengan otak gue Akhirnya apa Ilmu ketiga yang saya pelajari adalah Setelah fisiologi yang penuh dengan rumit sel dan sebagainya Akhirnya saya terjebak untuk belajar ilmu tentang otak manusia Wah ini kayaknya Neuroscience atau otak tentang manusia ini penting banget Kenapa? Di dalamnya ada cinta Di dalamnya ada duka Di dalamnya ada tawa Enggak punya cinta Kita bisa tertawa Sudah kenal cinta berakhir dalam duka Maka Saya berpikir simple aja deh Kalau saya bisa kenal otak manusia Berarti saya bisa kenal diri sendiri dong Kan hidup itu terlalu singkat untuk disesali Kita punya kuota dan limit yang Ya gak begitu jauh lah Orang paling tua sedunia itu kurang lebih 115 tahun yang saya tahu hidup di Jepang Tapi kalau kita pikir Kalau kita dikaruniai Tuhan usia 115 tahun Berat juga teman Arisan udah gak ada semua Teman shuffling dulu udah pada meninggal Dalam bahasa Sundanya Kita akan duduk diam dan ngat jentul gitu ya Lalu dengan headset karena pendengaran sudah berkurang Itu menyetel dengan volume keras MP3 dari Chris Dayanti Menghitung hari Jadi Tapi ternyata Perjalanan ini belum berhenti Ada satu ilmu yang kemudian Begitu saya cintai dan begitu saya nikmati Setelah saya belajar otak Yaitu ilmu tentang kuliner Ternyata di atas otak Ada lagi yang lebih indah Yaitu makanan yang lejat Karena otak tanpa makanan yang tepat Ternyata gak jadi apa-apa Otak bisa macet Hanya gara-gara kita mengalami yang namanya Apa namanya daydream Tentang lotek di kantin Maranatha Barangkali gitu ya Atau sekarang food court yang baru Menyajikan berbagai masakan yang Terjangkau dengan harga 13 ribu Kenapa jadi promosi ya Saya gak punya gerai disana Nah Tetapi begini Saya ingin masuk ke ilmu kuliner Kenapa? Karena intinya adalah Kita belajar tentang Tuhan disana Kita belajar tentang perpaduan rasa Perpaduan cita Sehingga hari ini saya ingin Justru pakai ilmu kulinernya Hari ini kita akan bicara soal Gado-gado Disana ada bumbu kacang Yang kayak asam triptofan Kalau dimakan otak menjadi tenang Maka kalau anda makan gado-gado Silahkan makan bumbunya Isinya bisa buat saya Biar tenang Lalu kita akan bicara soal disini Bagaimana tadi sibernetika Neuroscience Fisiologi Patologi Termasuk kemudian Saya gak sengaja loh bayangkan Saya itu ngajar di fakultas psikologi Bener-bener karunia Tuhan Saya itu hanya melihat-lihat Jalan di depan Betapa tingginya gedung fakultas Gedung rektorat Universitas Maranatha Warbiasa Seandainya dulu saya bisa sekolah Di sekolah seperti ini Tentu saya akan menjadi orang-orang hebat Saya pikir begitu Satpam curiga Didatangi Satpam Pak cari apa Enggak cuma lihat-lihat Tuh bapak sendiri kerjanya apa Saya baru lulus Waktu itu baru selesai program S3 Enggak punya kerjaan Lontang-lantung Udah pak katanya disini nyari dosen Saya diantarkan Eh diterima loh Jadi dosen Itu saya berhutang budi Satpamnya udah pensiun Belum sempat saya bayar hutangnya Nah Apa yang ingin saya bicarakan hari ini disini Pendidikan dan ilmu Seperti anda ketahui Adalah bagian yang selama ini Digembar-gemborkan menjadi Pembentuk karakter bangsa Memberikan dasar ilmiah Di dalam kehidupan Sehingga kita bisa meraih welfare Kesejahteraan Lebih sehat Lebih baik Lebih panjang umur Lebih mudah Di dalam menyelesaikan persoalan Yang dihadapi di dunia Apa iya Karena selama ini Rasanya pendidikan itu Menjadi bagian dari Pembodohan Pola pikir yang terstruktur Menjadi kotak yang tadi Kita sediakan untuk orang berpikir Sehingga ketika out of the box Sedikit saja orang bingung Sudah lain daripada yang lain Saya ingin memerdekakan itu Sebagai contoh begini Ketika kita belajar neuroscience Kita belajar tentang reseptor rasa Kita belajar tentang Nukleus akumbens Pusat kenikmatan Kita belajar tentang hipokampus Tempat dimana cinta Akan ditebar Benihnya kemudian akan disemai Lalu dia akan tumbuh subur Apabila mendapat pupuk Yang tepat Dan tentu saja Kalau ada pasangan Yang mau Kalau enggak Anda menjadi galau Dan lebay Maka Kalau kita berpikir seperti itu Bagaimana kita berpikir Bahwa dari ilmu itu Bisa punya manfaat Untuk mengubah dunia Kita mimpinya kan harus besar Kalau merubah diri Kita bisa Kita punya niat Dan tekat yang kuat Maka kita bisa merubah dunia Karena dunia kita itu kan Ada di sekitar kita Satu perubahan kecil Secara sekuensial Akan berakibat eksponensial Terus menerus dikerjakan Akhirnya yang besar pun Ikut berubah bersama kita Kan gitu Setiap penemuan besar Setiap pionir Setiap penemu Atau inovator Enggak pernah kok Berpikir dari sesuatu yang besar Mikirnya kecil-kecil Mimpinya yang besar Sehingga kita lihat Berapa orang Berapa contoh Kita udah sering deh Dengar cerita Edison Kita udah sering deh Masa kecilnya Einstein Kita udah sering Dengar Apa namanya Beberapa ilmuwan Abad medieval Yang membuat Eropa Kemudian bisa masuk ke renesan Seperti Newton Hal-hal yang kecil Tapi dalam frame yang besar Saya hari ini ingin bercerita Karena saya dari Bandung Maranata di Bandung Yang hadir juga sebagian besar dari Bandung Sebuah inovasi tentang makanan Bandung Yang namanya Cimol Cimol, Cireng, Cilok Adalah satu genre Inovasi yang lahir dari tanah Pasundan Ini luar biasa Apabila Neuroscience ada di Menara Gading Nanjau Dan saya bicara tentang Cimol Dan Simang Ede penjualnya Seolah-olah tidak ada suatu korelasi Seolah-olah tidak ada suatu benang merah Tetapi sesungguhnya Kalau kita menggunakan knowledge yang tepat Maka Cimol ini bisa menjadi inovasi Yang menyelamatkan bangsa Asal Dijalankan dalam koridor organisasi yang benar Kreativitas yang tepat Diorganisasi dengan sistem yang baik Jadi kenapa? Ada sebuah penelitian sebagai salah satu pembanding dalam hal ini Penelitian itu mengatakan bahwa Kalau orang munyah permen karet Maka IQ-nya akan naik sekitar 10 poin Nah maka ada juga anak saya berkata Bapak baru permen karet aja udah naik 10 poin Coba deh bapak kan dosen Munyah bandalem tuh biar lebih pinter Pertanyaannya begini Kita hanya akan selesai ketika membaca artikel itu Di dalam sebuah media populer Oh iya benar permen karet Bagus oke deh Tetapi why-nya hilang Disini jawaban dari knowledge Dari ilmu petahuan Ternyata why-nya adalah ketika orang mengunyah Ini tidak hanya otot maseter namanya Tetapi ada serabut syaraf sensoris Yang terlibat disana Ada motoris halus Ada kalau saya boleh sebut dengan bahasa latin Yang saya pelajari 5 tahun gak lulus-lulus Disitu ada nervus fascialis, nervus trigeminus, nervus glosofaringius Macem-macem yang belakangnya ush-ush gitu ya Tidak ada akhir nama, pasti nama lulus gitu kan Pasti lemas Nah ini semua bekerja di dalam otak Karena kita menguasai otak maka ada satu bagian namanya basal ganglia Basal ganglia itu menghubungkan antara pusat motorik dengan pusat kecerdasan Maka untuk cerdas kita perlu gerak Gerak semakin sistematis, ritmik Berulang, frekuensi tetap Itu akan terus-menerus menstimulus pusat kecerdasan Di area terdekat di mana gerakan tadi diatur dan dikoordinasi Maka orang makan permain karet tergantung juga Jadi pintarnya dalam occasion apa, dalam kondisi apa Kalau makan permain karetnya sambil baca buku dia lebih mudah menghafal Kalau sambil ngerjakan model matematika Kalau sedang mengerjakan model-model poligonal Kalau sedang bikin soal aljabar Maka orang nemu kan kalau galawi itu dulu nemu poligonal Cuma pakai ke kanan Nemu yang namanya angka imajiner akar min satu baru ke kiri Artinya apa? Kecerdasan yang disuplai Yang mendapat feeding dari informasi yang tepat Di dalam mainframe, dalam kerangka Adanya learning organization yang baik, yang nyantai, yang disenangi Bisa menghasilkan inovasi yang merubah dunia Maka kita harap semakin banyak cilok dijual Semakin banyak jenius lahir dari Bandung Tetapi tentu harus dikondisikan Tidak langsung begitu saja Cilok tadi ketika dikunyah, bagus Merangsang basal ganglia, merangsang entorinal dan yang namanya hipokampus Memori bagus, logika matematika bagus, logika bahasa bagus Tetapi isinya sendiri kalau sudah ditelen gak bagus Maka kalau sekarang kita combine sama teman-teman yang belajar biokimia Sama teman-teman yang belajar ilmu pangan Kita kenapa tidak membuat sebuah cilok tetap dengan elastisitas yang kinyol-kinyol Tetapi isinya lebih kaya dengan omega 3 Apakah harus dari ikan laut? Tidak Hasil penelitian dari peneliti Indonesia Omega 3 tertinggi kalau dari ikan air tawar itu ada di lele Lele kan banyak Murah, meriah Saya berpikir betapa indahnya kalau anak-anak SD kita Balita-balita di posyandu Tanpa tercerabut dari akar budayanya yang sudah biasa jajan Cilok pakai colokan gitu kan namanya juga cilok Acik dicolok Kalau yang rada gede bapaknya yang bekumis melintang jawara Namanya juga cilok Cilok dimakan ngangguk-golok gitu kan Nah bayangkan Kalau omega 3 nya bisa masuk di sana Ada regenerasi dan pertumbuhan sel-sel otak dengan baik gitu ya Terus kemudian kita combine lagi Karena ilmu itu kalau kita tidak membuat sebuah sinergi yang terpadu Tidak ada artinya Maka seharusnya yang dapat Nobel hari ini itu adalah Facebook founder Zuckerberg CS Yang buat wordpress Yang buat twitter Yang buat google Kenapa? Karena disanalah terjadi yang namanya knowledge sharing Disanalah yang terjadi namanya kecerdasan yang sebetulnya kelihatannya chaos Tetapi sebetulnya menjadi perancah atau scaffold untuk membangun Sebuah konstruksi pengetahuan yang jauh lebih komprehensif Tanpa lagi mengenal batas-batas atau sekat-sekat geografis Maka kalau saya berangkat lagi Perlu tambahan apa lagi? Ini behind the cilok ya Saya hanya menceritakan sebagai sebuah metafor Bayangkan sebuah cilok yang harganya hanya 500 rupiah Sebetulnya bisa merubah dan mengangkat karakter sebuah bangsa Lewat cara meleverage orangnya Ini filosofinya Lalu si cilok ini Kalau tadi kinyol-kinyol kontennya bagus Ini dalam hidup betul kan ya Jadi ada suatu prosedur, ada mekanisme Ada satu syariat yang harus dijalani Terus kemudian bisa harus di delivery Kontennya seperti apa? Nah kontennya dulu baru nanti kita berbicara channeling dan distribution Tetapi kalau kontennya jelek Buat apa? Hanya sekedar kinyol-kinyol Kalau tidak pakai please-please Tadi ada minyak ikan yang bisa menambah cerdas otak Lalu jangan salah Saos itu sekarang masuk di TV tiap hari Katanya di apa itu? Acara yang menyelidiki berbagai Wah dicampur dengan ini, dicampur dengan itu Membuat suatu histeria massal Semua orang takut mau makan gitu ya Padahal kan enggak apa-apa Saos berwarna-warni itu Memberi hiburan bagi usus Bagi cacing di usus kita Karena dia menjadi lebih Hidupnya menjadi lebih penuh warna Kalau dilihat disana Kenapa enggak sausnya kita manfaatkan cabai yang enggak pedas Kalau untuk anak-anak Untuk yang orang dewasa cabai yang pedas sekali Ini Kang Fuadi kan sudah membuktikan Makan di Maninjau rasanya pasti pedas Jadi cerdas Pedas itu capsaicinnya Itu merangsang neurotransmitter dan sirkulasi darah di otak Jadi kadang satu konten yang selama ini Kita hanya lihat dari satu aspek Asik, makan pedas Pedasnya rame-rame Padahal tidak hanya itu Bersambung Terima kasih telah menonton selamat menikmati